Melihat kita mempunyai data dari CrowdTangle tentunya teman-teman data-data ini tidak menjadi acuan dalam memilih calon pemimpin negara kita dan juga tidak sebagai polling dan paling penting data-data ini sama sekali tidak ada keberpihakan. Mari kita lihat langsung dari platform Facebook ada interaksi totalnya sebanyak 640.623 dan kebanyakan netizen lebih menikmati tema ekonomi ada 40% disini Mas Kohar yang menikmati tema-tema ekonomi dan kita bisa lihat disini wow di Instagram ada sebanyak 3.552.180 orang yang interaksinya dalam debat kali ini ini sangat luar biasa ya kita bisa melihat 73% ini adalah menjadi hits topik di Instagram sekarang 73% interaksinya mencapai 2.602.205 dan postingnya juga mencapai banyak sekali ya kita juga bisa melihat ada di platform Twitter kita bisa melihat total interaksinya mencapai 8.562 dan 44% juga masih di topik ekonomi jadi kita bisa melihat dalam tiga platform ini memang netizen lebih suka topik-topik ekonomi lalu kesejahteraan sosial lalu keuangan lalu perdagangan selamat menikmati terima kasih